Intro Musim 2021 memang menjadi ajang penentuan untuk pemegang juara dunia 9 kali, Valentino Rossi. Seperti yang telah diketahui, The Doctor akan membela tim satelit Petronas Yamaha SRT dengan kontrak berdurasi 1 tahun. Berbagai spekulasi pun muncul terkait kelanjutan karir The Doctor di MotoGP. Usia menjadi salah satu faktor. Kebalap asa Italia tersebut akan menginjak usia 42 tahun pada 16 Februari mendatang. Rumor-rumor kian gencar berkembang. Rossi disebut-sebut ingin fokus mengurus tim VR46 di kelas MotoGP. Namun jelas, belum ada kepastian mengenai opini tersebut. Meski begitu, sahabat karir VR46, Alessio Salucci atau yang akrab dipanggil Uccio, menunturkan bahwa performa Rossi pada balapan musim ini akan dievaluasi. Masa depan valet disebut-sebut akan bergantung dengan hasil balapannya setelah 6-7 seri perdana MotoGP di musim ini. Masa depan valet akan ditentukan dari hasil balapan-balapan musim ini. Usai 6-7 seri MotoGP, kita akan mengevaluasi apakah ia masih menikmati balapan atau tidak, dan seberapa kompetitif performanya. Setelah itu, kami akan ambil keputusan. Uja Salucci kepada Sky Sports. Hal senada pernah dikonfirmasi langsung oleh Rossi. The Doctor akan mengumumkan masa depannya di jeda musim panas nanti. Apalagi, tim prinsipal Petronas SRT, Razlan Razali, menegaskan bahwa ia tak bisa menjamin Rossi akan tetap menggunakan jasa The Doctor jika tampil buruk di musim ini. Jika valet ingin tetap balapan di level tertinggi, maka ini harus dievaluasi lagi. Kami harus melihat seberapa kompetitifnya valet pada awal musim ini, kata pria asal Malaysia itu. Patut kita tunggu bagaimana penampilan The Doctor di awal musim 2021 nanti. Apakah ia bisa langsung tampil kompetitif? Atau justru penampilannya terus memburuk hingga lebih parah dari musim 2020 lalu? Seperti yang telah kita ketahui, Rossi mengalami penurunan performa yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah statistik Rossi di kelas main akhir setelah comeback ke Yamaha pada 2013 lalu. Pada tahun 2013, Rossi berada di posisi keempat. Tahun 2014 di posisi kedua. Tahun 2015 di posisi kedua. Tahun 2016 di posisi kedua. Tahun 2017 di posisi kelima. Tahun 2018 di posisi ketiga. Tahun 2019 di posisi ketujuh. Dan di tahun 2020 di posisi kelima belas. Tahun 2020 menjadi tahun terburuk Rossi. Karena beberapa kali bernasib kurang beruntung karena terjatuh, mengalami masalah motor, dan yang terparah adalah harus absen karena terkena COVID-19. Walau bagaimanapun hasil musim 2021 nanti, serta bagaimanapun keputusannya nanti, The Doctor akan tetap dikenang sebagai seorang legenda MotoGP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!